Endang Mulyana atau yang akrab disapa dengan nama Ayah Kejora ikut berang dengan kelakuan selebgram Oklinvia yang membawa nama Rizky Bilar dalam hujatan yang tengah menyerangnya saat ini. Ayah Kejora tak sungkan mengatakan bahwa Oklinvia melakukan pansos atau panjat sosial kepada menantunya tersebut, padahal Rizky Bilar sendiri tak pernah kenal dengan Oklin itu. Sebagai mana yang diketahui, konten jilat es krim seleb TikTok Oklinvia belakangan banjir hujatan. Bahkan Oklinvia disebut melakukan penistaan agama karena konten jilat es krim yang dinilai menjurus keadegan dewasa. Apalagi melihat penampilan Oklinvia yang berhijab. Aktor tampan putra mendiang Ustaz Jeffrey Al-Buhori, Abidzar Al-Ghivari mengaku Geram melihat video tersebut dan menyarankan Oklinvia lepas ahijab. Namun Rizky Bilar diduga malah memberi semangat pada Oklinvia. Tangkapan layar chat Rizky Bilar dan Oklinvia pun viral di media sosial. Dituding memberikan semangat pada Oklinvia yang kini tersandung kasus konten jilat es krim, suami Lesti Kejora ini langsung klarifikasi. Diketahui, buntut video konten makan es krim Oklinvia yang tuai hujatan, akun sang selebgram pun hilang. Namun mendadak muncul akun Instagram yang mengatasnamakan Oklinvia dengan nama pengguna Oklinvia 69. Pemilik akun Oklinvia 69 itu mengunggah tangkapan layar seolah-olah dirinya mendapatkan pesan semangat dari Rizky Bilar. Akun tersebut juga mengatakan ucapan terima kasih atas support yang diberikan oleh Rizky Bilar. Berikut ini isi pesan atau DM, direct message, dalam akun Instagram yang diunggah oleh Oklinvia 69. Halo Oklin, semangat ya jangan hiraukan netizen ya cantik. Semoga masalahnya cepat selesai ya Oklin, tulis akun Rizky Bilar palsu. Ya Kak Bilar makasih banyak ya atas dukungannya, balas pemilik akun Oklinvia 69. Tak terima dituding demikian, Rizky Bilar pun akhirnya beri klarifikasi. Lewat instastory Rizky Bilar Ayah satu anak itu berikan pesan ultimatum kepada Oknum tersebut. Pria berusia 28 tahun itu tak peduli meski akun tersebut palsu. Ia akan tetap memproses hal tersebut kerana hukum. Entah lu fake account atau pemilik akun sebenarnya, yang pasti GW dan tim akan proses, ujar Rizky Bilar, dikutip dari Rizky Bilar, Jumat. Tak lupa, Rizky Bilar juga mensisipkan Undang-Undang Hukum tentang UIT. Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UIT, imbuhnya. Tak berhenti sampai di situ. Pria kelahiran 1995 ini juga seolah memberikan sindiran kepada sang selebgram. Seperti diketahui, Oklinvia mendapatkan kecaman hingga dianggap melakukan penistaan agama buntut konten makan es krim yang dinilai tak senono. Nyam-nyam-nyam, ngetik sambil makan es krim, tutupnya. Sebelumnya beberapa aktor tampan tanah air ikut mengomentari konten jilat es krim Oklinvia. Di antaranya Abidzer Al-Ghivari dan Reval Hadi. Abidzer Al-Ghivari mengaku awalnya biasa saja melihat konten Oklinvia, namun video dirinya jilat es krim kali ini membuatnya risih. Terima kasih telah menonton!